Pemirsa, histerectomy atau angkat rahim, pada satu indikasi tertentu mungkin memang harus dilakukan untuk kebaikan juga. Bagi orang yang mungkin masih ragu-ragu dan mungkin tidak tahu bagaimana sih pengalaman sebenarnya pasien yang telah dilakukan pengangkatan rahimnya, ini tayangan menarik ya, Anda harus saksikan. Saksikan yang berikut ini ya. Saya sih merasa kita harus berpikir secara realistis ya. Maksudnya kalau dalam 6 bulan ini kan bisa ada lagi, itu juga nambah rasa sakit dalam hidup kan. Kedua, kita harus realistis. Kita kan wanita saat itu sudah 43, sudah tidak masa subur, dan kalau mau punya anak, masa kita bisa cari pasangan dalam 6 bulan gitu kan. Kita harus, sedangkan rasa sakit adalah sesuatu yang pasti akan di depan, akan dialami ya. Jadi saya rasa kualitas hidup sebagai wanita diutamakan ya, karena kita kan wanita mandiri, kita nggak bisa bergantung sama orang juga. Walaupun dalam kondisi berumah tangga atau single, kita selalu harus mengandalkan diri sendiri. Jadi saya ngambil itu untuk kebaikan saya, dan saya juga nggak ingin merepotkan orang di masa depan. Itulah tadi pengalaman pasien yang sudah dilakukan pengangkatan rahimnya. Tentu saja mudah-mudahan ini semakin membuat orang tidak terlalu takut dan overthinking mengenai hal yang memang sudah menjadi indikasi medis dan mungkin perlu dilakukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Demikian ya dokter Karolin ya. Iya, betul. Nah dokter Karolin sekarang kalau melihat tadi pengalaman tadi ya, biasanya orang itu kalau angkat rahim, biasanya mereka paling khawatir apa sih? Nah ini mungkin juga menjadi kekhawatiran pemirsa. Iya, iya. Yang mereka paling khawatirkan adalah menopos dini dan segala hal yang berhubungan dengan menopos. Itu yang paling mereka takutkan. Jadi di benak semua perempuan, organ yang paling penting buat mereka itu rahim. Rahim itu menjadi simbol kewanitaan. Banyak perempuan yang merasa kalau rahimnya sudah diangkat, maka mereka bukan wanita lagi. Nah itu kan salah besar sebetulnya. Sekali lagi sebetulnya organ yang menentukan kewanitaan itu sebetulnya indung telur tadi, bukan rahim sebetulnya. Jadi selama indung telur ada, why not? Rahimnya sakit, angkat aja. Dan ini bagi orang yang mungkin pemirsa yang baru menyaksikan tadi ya, kalau dibilang histerectomy atau pengangkatan rahim total itu indung telurnya bagaimana? Indung telur biasanya saya pertahankan. Saya ini penyayang indung telur. Jadi kita mau pasien itu bebas dari penyakitnya, tetapi kualitas hidupnya meningkat. Tetap terjaga lah at least ya, nggak tambah buruk setelah operasi. Nah setelah misalkan tadi histerectomy total, misalkan seandainya kata pun harus diangkat semua ya, mereka katanya kan takut menopos dini katanya. Padahal sebenarnya tidak terjadi sebenarnya, harusnya seperti biasa ya. Tapi kalau nanti mereka selanjutnya mengalami benar-benar menopos, apakah mereka akan mengalami seperti pada orang pada umumnya? Atau memang ada perbedaan juga? Nggak ada perbedaan. Jadi selama indung telur ada dan aktif, selalu menghasilkan hormon. Menopos sih pasti akan terjadi. Menopos itu peristiwa alami, tetapi sesuai dengan penuhan alami oleh indung telurnya sendiri. Jadi suatu saat dia menopos, sama aja gejalanya akan sama dengan perempuan menopos lainnya. Beliau sebagai seorang ahli di bedang hormon dan fertility juga ya. Jadi tentunya sangat bisa kita tahu bahwa tadi apa yang boleh disampaikan ini bukan hanya sekedar menenangkan pasien saja, tapi memang begitulah adanya. Sehingga jangan sampai terlalu over thinking dan takut, padahal ini memang seharusnya sudah dilakukan. Nah tadi bagaimana menjadi orang yang memang oke ini sudah diangkat rahimnya, lalu ternyata dia bilang katanya, setelah ini aku mau olahraga lagi nih, pengaruh nggak? Kan mereka takut kalau misalkan ternyata udah habis operasi, dibilang operasi besar katanya. Nanti jadi nggak boleh ngapa-ngapain, padahal tadi dokter bilang sebenarnya bisa kok dengan waktu cepat bisa melakukan aktivitas hari-hari sebenarnya. Iya, betul-betul. Jadi aktivitas seperti biasa aja, masak di dapur, berolahraga, jalan pagi, sepedaan, cross trainer itu bisa dilakukan. Satu minggu dari operasi itu udah enak banget. Cross trainer pun kan sebenarnya sudah olahraga yang sudah cukup baik, maksudnya apa ya, rata-rata orang gini dokter kadang-kadang mereka dibilang operasi, aduh nanti saya nggak bisa maraton, saya tanya suka kadang-kadang, emang Anda pernah maraton? Enggak. Jadi maksudnya kadang-kadang mereka merasa kehilangan sesuatu yang mereka juga tidak pernah lakukan sebenarnya kan? Padahal sebenarnya untuk sehari-hari tidak terganggu. Ngomong-ngomong mengenai kaitan sehari-hari nih dokter, ada hal yang lebih detail lagi saya minta tanyakan nih, bagaimana dengan hubungan antara suami-istri? Terganggu nggak sih dengan adanya operasi angkat rahim itu? Oke, jadi sebetulnya kualitas hubungan suami-istri itu kan libido, nafsu seks ya, ditentukan dari keberadaan hormon sebetulnya. Jadi selama indung telurnya masih ada dan berfungsi, sebenarnya tidak ada perbedaan. Terbukti dengan pengalaman pasien-pasien saya yang sudah angkat rahim, tidak ada pengaruh di kualitas hubungan suami-istri. Jadi hubungan suami-istri akan berjalan seperti biasa aja. Hubungan suami-istri itu kan sebetulnya perlu, yang pertama vagina ya tentunya, yang kedua hormon, yang bikin dia moist, untuk seks drive-nya ada, dua itu aja sebetulnya yang diperlukan. Nggak perlu rahim sebetulnya untuk hubungan suami-istri. Hormon dari indung telur, tentunya harus ada. Rahim kan untuk mengandung ya? Iya, betul. Menurutnya mungkin kalau tadi kita flashback, giluan-giluan orang yang mengalami gangguan karena penyakit yang mungkin harus diangkat rahimnya, justru malah terganggu dong ya sebenarnya hubungan suami-istri ya. Iya, betul. Kan misalnya kan dikira mensnya nggak habis-habis gitu ya, ada terus ya kan, malah nggak bisa kan. Tapi dengan ini malah, jadi sebenarnya malah itu soft kan ya. Betul. Dan kalau pada kasus-kasus adenomiosis, adenomiosis itu endometrosis yang tumbuh di otot rahim. Itu kan bukan nyeri yang terjadi saat menstruasi saja, tetapi nyeri saat berhubungan. Karena itu pasien-pasien dengan adenomiosis ini, selain mengalami perdarahan, mereka tuh juga tersiksa sekali kalau disuruh hubungan suami-istri. Jadi suami-suami dari pasien adenomiosis ini sering puasa. Lama puasanya biasanya. Nah ini jadi berarti justru malah ada hal-hal yang lebih jelas lagi bisa teratasi karena kita menghilangkan penyebabnya dari keluhan-keluhan tersebut ya. Nah ini ada hal lain juga yang lain nih. Katanya orang bilang kalau diangkat rahimnya, katanya nanti jadi nggak seperti perempuan normal lagi nih katanya gitu. Jadi katanya dia bilang, aduh jadi kehilangan feminitasnya dia katanya. Dia kehilangan confidence gitu ya kan. Nah ini dia takut bahwa itu akan jadi terganggu. Ya memang banyak perempuan beranggapan rahim itu organ kewanitaan yang utama ya. Padahal sebetulnya indung telur bukan rahim. Jadi kalau kita edukasi pasiennya ya, dan sesudah operasi pun mereka kan lebih happy tuh. Mereka karena happy, penyakit sudah diangkat, merasa lebih fit dan segar. Biasanya rasa percaya diri itu malah makin meningkat sesudah operasi. Ya mereka lebih bisa nemenin anak-anaknya, tidak terikat dengan jadwal menstruasi lagi, dan bebas dari penderitaan bulanan. Nah itu makanya dari tadi gini kita omongkan ini, kita bicarakan ini sebenarnya bukan untuk men-encourage orang operasi yang nggak perlu. Ini operasi yang memang dibutuhkan ya. Tapi ya banyak orang karena ketakutannya, dan mereka kita udah jelaskan tadi bahwa ini sebenarnya nggak apa-apa. Nah ini bagi pemirsa yang sekarang menyaksikan ini, Anda bisa kasih tahu juga kepada orang-orang di luar sana, bahwa ya kadang-kadang operasi ini juga mungkin bantuan dari pertolongan Tuhan juga. Bahwa memang ya inilah caranya supaya bisa menjawab bagaimana sih kegalauan selama ini ya. Dokter, ini ada lagi juga yang unik ya. Kalau pengalaman pasien, yang mana yang menurut dokter nih, wah ini ketika pasien ini saya tangani, dia merasa benar-benar berubah banget hidupnya. Dan dia merasa bahwa, oh ini benar-benar saya ditolong karena untung saya tahu dari awal. Biasanya pasiennya cerita sendiri sih ya. Jadi biasanya setelah operasi kan selalu ada kontrol pos operasi. Satu minggu, dua minggu, tiga bulan. Biasanya pasien itu akan cerita sendiri ke kita tuh, dokter Vito. Jadi dok, saya merasa lebih enak loh dok sekarang. Dulunya saya lemes-lemes, naik turun tangga aja nggak kuat, karena biasanya kan perdarahan yang bikin anemia ya. Sekarang saya bebas merdeka, saya bisa ikut lari-lari sama anak-anak saya. Lebih nyaman mereka. Mereka cerita sendiri kok itu. Jadi dia rasa lemes-lemes awalnya, dia pikir nggak tahu kenapa, mungkin dia pikir kenapa capek terus ya, mungkin faktor usia kali ya. Betul, betul. Tapi ternyata mungkin darahnya banyak keluar terus, jadi anemia, malah akhirnya itu yang bikin jadi penyakit. Biasanya datangnya ke dokter penyakit dalam biasanya, awalnya ya. Karena pucat biasanya, itu khas banget tuh. Saya sering ketemu perempuan datang pucat, wah ini dari jauh aja udah kelihatan, wah ini kalau nggak miyom adenomiosis biasanya. Nah kadang-kadang soalnya ada juga yang memang mencari tahu sendiri, apalagi lihat dari Google aja. Jadi nggak koncentrasi, malah jadi overthinking. Karena lihat di Google itu kan kalau ditulis bilang capek-capek, banyak tuh kan diagnosisnya kan. Jadi ditulis tuh kalau di Google itu ditulis, misalkan tadi capek-capek itu bisa banyak sekali ya, bisa banyak yang serem-serem malah. Padahal sebenarnya ya, kita udah tahu kalau dengan pemeriksaan tadi, udah di USG, rata bisa tahu, oh ternyata ada ini. Ya anemia kan juga atau kurang darah, penyebabnya sebenarnya banyak. Jadi capek-capek nggak selalu faktor U juga ya. Siapa tahu ada hal yang bisa kita bereskan sebenarnya. Dan anemia pada perempuan itu seharusnya yang dilihat pertama itu menstruasinya bagaimana. 80% penyebab anemia pada perempuan itu biasanya karena tumor kandungan jinak ini. Ya jadi padahal gampang ya, pemeriksaannya cuma USG transvaginal nggak lebih dari 5 menit, kita langsung tahu gitu. Dan bisa diatasi sejak awal. Nah ini bagi perempuan yang mungkin belum pernah di USG ya, sebelum selain karena hamil ya, USG transvaginal dan lain-lain itu maksudnya sebenarnya kan orang walaupun udah pernah, kadang-kadang saya tanya sama pasien kan, saya bilang udah dokter Objin akan periksa nih nanti gini. Aduh dok, males banget dok, nanti dikira sakit banget atau apa gitu ya. Padahal saya bilang dulu bukan yang udah pernah melahirkan. Kan ingat dong ya gitu ya. Apa sih yang bikin orang nggak nyaman dan itu adalah false belief gitu sebenarnya. Biasanya. Yang jelas sih, ibu-ibu ini selalu nggak nyaman ya kalau ke dokter Objin ya. Soalnya kan area kewanitaan, area kemaluan gitu ya. Dan diekspos ya, dia harus buka kaki lebar ya. Dan USG transvaginal kan dimasukkan ke dalam vagina. Meskipun sebetulnya kita lakukan secara gentle ya. Kalau di poliklinik saya, kita selalu sedia kondom steril dengan jelly ya. Jelly-nya juga banyak kita kasih. Dan dimasukinnya dengan pelan-pelan ya. Tentunya penuh perasaan juga. Iya, karena apalagi dokternya perempuan juga kok ya. Jadi biasanya sih pasien-pasien nggak pernah ada yang komplain ya. Jadi itu kadang-kadang mereka takut sebelumnya aja ya. Setelahnya sih ya sudah gitu kan, nggak apa-apa ya. Orang bilang parno duluan gitu ya. Iya, overthinking kalau istilah anak generasi muda sekarang. Iya, iya. Kan sekarang banyak yang muda-muda juga udah jadi ibu ya. Iya, betul, betul. Nah, selain itu sekarang kalau misalkan kita bilang tadi, karena orang suka nanya, ini kalau dibilang namanya bedah atau operasi, mereka akan bilang sakit nggak sih gitu. Iya, iya. Itu pertanyaan pertama ya selalu ya. Iya, pasti ngomong sakit nggak sih gitu. Padahal saya bilang kadang-kadang digigit semua juga sakit, bu. Saya bilang gitu. Jadi operasi minimal invasif ini sebetulnya ya, puji Tuhan ya, diadakan untuk orang-orang yang takut operasi sebetulnya. Jadi operasi pengangkatan rahim itu memang operasi yang advance di bidang kandungan ya, ginekologi. Dan memang menimbulkan rasa nyeri yang jauh lebih hebat kalau kita lakukan dengan operasi yang black biasa, yang bedah konvensional. Lebih nyeri daripada kalau operasi melahirkan, seksio-sesaria. Waduh, itu apa lagi ya, sayatannya panjang ya. Sayatan juga, terus nggak boleh ngiring-kiri berapa lama gitu ya. Sangat menyengsarakan ya untuk pasien-pasien yang gemuk, punya diabetes, apalagi pasien dengan anemia ya. Karena kan kalau sudah anemia, ditambah lagi kalau operasi black itu kan perdarahannya lumayan. Itu membuat tambahan penderitaan sendiri buat pasiennya. Jadi kita bersyukur ya, sama-sama ada bedah minimal invasif ini. Lobang kecil, nggak sakit, lebih hemat darah pula. Dan sangat nyaman buat pasiennya. Hampir tidak ada rasa nyeri. Jadi kalau pasien sudah pernah merasakan operasi sesar, terus yang kemudian yang berikutnya dilakukan lapraskopi angkat rahim, dia selalu besoknya nanya sama saya, dok, saya beneran dioperasi nggak sih? Kok nggak berasa sama sekali? Jadi malah sebenarnya nggak berasa, karena ya pastinya ada anestesi ya, bius juga, dan contohnya sekarang juga teknologi semakin modern juga. Malah sekarang kadang-kadang orang tuh malah cenderung ada kebalikan. Nah sekarang kita bahas kebalikan nih, ada orang yang cenderung agresif malah. Dia pingin, dok, udah angkat aja langsung gitu. Nah ini bagi pemirsa yang tadi belum mengikuti dari awal, ya mungkin tadi indikasi dari awal itu tidak akan dilompati. Artinya orang operasi itu pasti ada sebabnya, artinya ada hal yang baik yang ingin kita lakukan. Nah mungkin gimana, apa saja tadi selain angkat rahim itu, apa saja selain tumor atau apa, apa yang membuat orang harus diangkat rahimnya? Jadi semua operasi itu selalu ada indikasinya ya dokter Vito, seperti yang tadi sudah dikatakan, kita nggak akan main hajar bleh ibaratnya. Karena operasi itu ya bukan tanpa resiko sama sekali. Nyeberang jalan aja kita bisa ketabrakan, apalagi operasi gitu ya. Jadi operasi itu selalu harus ada indikasinya. Nggak bisa punya rahim normal, ujuk-ujuk datang gitu, dok saya mau diangkat aja deh rahim saya, supaya prevensi gitu ya, pencegahan. Pencegahan supaya saya nggak kena yang lain-lain, nggak kena kanker rahim misalnya gitu ya. Biasanya dokter nggak akan serta-merta langsung mengabulkan permintaan pasien ya. Biasanya sih di edukasi dulu, pasien ini beri penjelasan mengenai positif dan negatifnya. Memang keputusan di tangan pasiennya nanti, ya akan apa yang dipilih. Tapi sebagai dokter kita wajib memberikan edukasi yang maksimal. Ya positif negatifnya apa, setelah itu silahkan pasien memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dokter ini tadi kita udah ngomong mengenai screening, gejala, lalu tadi udah ngomong mengenai terapi modernnya sekarang, laparaskopi. Nah sekarang sebagai penutup, apa sih yang harus dicegah? Kita ulang lagi juga, apa sih yang harus dilakukan, check up dan lain-lain untuk supaya mudah-mudahan apabila Tuhan mengizinkan, dihindarkan dari penyakit yang harus diangkat rahimnya. Iya, jadi untuk semua perempuan, lakukanlah check up rutin kandungan. Setahun sekali berupa pap smear dan USG transvaginal, itu hitung-hitung sebagai hadiah buat diri sendiri. Dan jika Anda mengalami perubahan pola height, height menjadi sakit, height lebih banyak dari biasanya, atau terjadi perdarahan di luar siklus height, perut terasa membesar, dan satu lagi gejala yang terakhirnya, sulit hamil, itu juga merupakan salah satu gejala keberadaan tumor-tumor kandungan jinak ini. Pemeriksaannya gampang, tinggal datang ke dokter kandungan, minta USG transvaginal, bisa ketahuan tuh, apakah Anda mempunyai tumor kandungan jinak ini atau tidak. Jadi, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi karena sayangnya, penyebab tumor kandungan jinak ini tidak diketahui, kita tidak bisa mencegahnya 100 persen ya. Tapi, sebisa-bisanya kita ya lakukan pola hidup sehat tadi. Dan check up rutin kandungan, bagian dari pola hidup sehat ini juga. Jadi, berarti tadi menambahkan juga bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik mengobati atau menangani lebih awal dibandingkan harus menghadapi komplikasi. Ya, betul. Terima kasih Dr. Karolin sudah menyediakan waktu untuk informasi pada hari ini. Para pemirsa Live Channel, ingat bahwa kesehatan adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita menjaganya, sebagai wujud tersebut syukur kita kepadanya. Sampai ketemu dalam episode Shalom Dok berikutnya. Saya Dr. Vito, pambil untuk diri. Terima kasih telah menonton!